Intro Pembaptisan itu perlu untuk keselamatan Nah sekarang bagaimana toh kok Tuhan mengatakan Harus baptis Diselamatkan Nah ini dalam katekismus Beleja Katolik 1217 Sampai 1227 Dikata yang demikian Pertama setelah Pertanda di perjanjian lama Kenapa pembaptisan dengan air itu perlu Nah sejarahnya waktu pemberkatan air Pembaptisan Dalam Idurgi Malam Pasca itu Kita itu mengenangkan Roh Allah yang melayang-layang di atas air Ketika Allah menciptakan dunia Di kejadian Kap 1 Sejak awal dunia Air Ketika 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 Nah Nah Juga Kenapa air Itu karena Bah Teranabidoh Itu juga pertanda keselamatan Oleh baptisan Menyimpulkan baptisan itu Dalam Bah Teranoh Hanya sedikit Yaitu 8 orang yang diselamatkan Oleh air bah itu Jadi air itu Mengelamatkan Malah air bah adalah Tanda Pembaptisan Karena air Membawa Keruntuan bagi dosa Dan awal baru Untuk hidup yang kudus Air Dari mata air Itu lambang kehidupan Sedangkan air laut Itu lambang kematian Di dalam Kitab Suci Oleh karena itu Air juga Menunjuk pada Misteri Salim Karena atas dasar Ini Pembaptisan merupakan Satu keikutsetan Dalam kematian Kristus Ketika Kristus Sebelah begitu Yang kita tahu Waktu Yesus Di kayu sahib Itu ditusuk Dengan tombak Keluar Darah dan air Lalu Waktu penyeberangan Di Laut Merah Pembebasan Bangsa Israel Sebetulnya Itu Pembebasan Dari Perhambaan Mesir Itu juga Sebetulnya Pembebasan Dari perhambaan Dosa Bagi kita Menyatakan Pembebasan Yang dilaksanakan Oleh baptisan Baptisan itu Kita diselamatkan Karena Kita dibebaskan Dari Dosa-dosa Dosa asal Walaupun Dosa pribadi Nah Ketika Kita Dibaptis Juga kita Ingat Penyeberangan Sungai Yordan Yang olehnya Umat Allah Menerima Hadiah Tanah Yang dijanjikan Pada keturunan Abraham Itu Tanda apa Tanah air Surgawi Hidup Abadi Jadi janji Akan warisan Yang membahagiakan Abadi Karena Nantinya Dalam perjanjian lama Itu dipenuhi Dalam perjanjian Baru Dalam zaman Gerija kita ini Lalu Kita juga ingat Tuhan Yesus Kristus Juga dibaptis Itu menjadi Tanda Bahwa Perjanjian lama Disempurnakan Dalam Yesus Dalam Yesus Kristus Semua tanda Tadi itu Disempurnakan Dalam Yesus Ketika memulai Kehidupannya Di depan umum Sesudah Pembaptisannya Di sungai Yordan Jadi Dia itu Memulai seluruh Karya penyelamatannya Mulai dari Pembaptisan Di sungai Yordan Di air Sungai Yordan Nanti Setelah Yesus Bangkit Yang memberi Perutusan Pada para Rasul Pergilah Jadikan Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Rokudus Dan Ajaralah Mereka Melakukan Sesuatu Yang telah Kuperintahkan Kepada Muhammad 28 19 20 Jadi Pembaptisan Perlu Keselamatan Pakai Air Dan Kata Kata Atau Rumusan Aku Mutis Engkau Dalam Nama Bapak Dan Rokudus Nah Tuhan Kita Telah Menerima Dengan Sukarela Pembaptisan Yohanes Pembaptis Untuk Menggenapkan Seluruh Rencana Allah Itu Ada Di Matius 3 15 Untuk Menggenapkan Seluruh Rencana Allah Yaitu Rencana Keselamatan Itu Rencana Keselamatan Itu Ditentukan Untuk Para Pendosa Dan Itu Perlu Baptis Nah Dengan Yesus Di Baptis Itu Bukan Berarti Dia Berdosa Tidak Tapi Dia Menyatakan Satu Hati Satu Perasaan Dengan Manusia Supaya Manusia Bisa Diselamatkan Dia Mengosongkan Diri Yesus Yang Tidak Berdosa Itu Mengosongkan Diri Dan Roh Yang Melayang Langyang Di atas Air Ketika Dulu Kejadian Bab 1 Sekarang Di Matius Bab 3 Itu Turun Atas Kristus Seperti Roh Seperti Burung Merpati Turun Atas Kristus Ketika Tuhan Yesus Dibaptis Di Sungai Jordan Maka Bapak Memberi Kesaksian Tentang Yesus Sebagai Putranya Yang Terkasih Maka Percaya Pada Kristus Dan Dibaptis Dalam Maka Bapak Bapak Percaya Dibaptis Diselamatkan Untuk Keyakinan Iman Kita Dan Terjadi Setara Teologis Nah Di Dalam Pasca Kristus Membuka Sumber-sumber Pembaptisan Untuk Semua Manusia Ia Bangkit Dari Alam Maut Ia Berbicara Mengenai Kesengsaraannya Yang akan Ia Alami Di Jerusalem Bagi Satu Pembaptisan Yang Dengannya Ia Harus Dibaptiskan Markus 10 Dan 38 Darah Dan Air Yang Mengalir Dari Lambung Yesus Yang Tertikam Merupakan Gambaran Asli Pembaptisan Dan Ekaristi Sakramen Kehidupan Baru Setelah Dibaptis Terima Ekaristi Satu Kesatuan Sakramen Inisiasi Namanya Samping Penguatan Supaya Kita Yang sudah Diselamatkan Ini Selalu Ditumbuhkan Dalam Tuhan Makin Disempurnakan Cinta Kasih Kita Sampai Hidup Yang Gekal Dengan Demikian Dimungkinkan Kita Dilahirkan Dari Air Dan Roh Supaya Masuk Dalam Kelajahan Allah Kata Yohanes 3 Ayat 5 Nah Kalau Di Dalam Gerija Sendiri Ketika Jaman Gerija Itu Pada Pentakosta Gerija Merayakan Dan Menerimakan Pembaptisan Kudus Nah Ketika Kita Dibaptis Juga Kita ingat Penyeberangan Sungai Yordan Yang Olehnya Umat Allah Menerima Hadiah Tanah Yang Dijanjikan Pada Keturunan Abraham Tanda Tanda Tanah Air Surgawi Hidup Abadi Jadi Janji Akan Warisan Yang Membahagiakan Abadi Karena Nantinya Dalam Perjanjian Lama Itu Dipenuhi Dalam Perjanjian Baru Dalam Jaman Memulai Seluruh Karya Penyelamatannya Mulai Dari Pembaptisan Di Sungai Yordan Di Air Sungai Yordan Nanti Setelah Yesus Bangkit Yang Memberi Perutusan Pada Para Rasul Pergilah Jadikan Semua Bangsa Murid Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Rok Kudus Dan Ajaralah Mereka Melakukan Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepada Muhammad 28 19 20 Jadi Pembaptisan Perlu Keselamatan Pake Air Dan Kata Kata Atau Rumusan Aku Mutis Engkau Dalam Nama Bapak Dan Rok Kudus Nah Tuhan Kita Telah Menerima Dengan Sukarela Pembaptisan Oleh Yohanes Pembaptis Untuk Menggenapkan Seluruh Rencana Allah Itu Ada Di Matius 3 15 Untuk Menggenapkan Seluruh Rencana Allah Yaitu Rencana Keselamatan Itu Rencana Keselamatan Itu Ditentukan Untuk Para Pendosa Dan Itu Perlu Baptis Nah Dengan Yesus Di Baptis Itu Bukan Berarti Dia Berdosa Tidak Tapi Dia Menyatakan Satu hati Satu Perasaan Dengan Manusia Supaya Manusia Bisa Diselamatkan Dia Mengosongkan Diri Yesus Yang Tidak Berdosa Itu Mengosongkan Diri Dan Roh Yang Melayang Melayang Di atas Air Ketika Dulu Kejadian Bab 1 Sekarang Dimatius Bab 3 Itu Turun Atas Kristus Seperti Roh Seperti Burung Merpati Turun Atas Kristus Ketika Tuhan Yesus Dibaptis Di Sungai Jordan Maka Bapak Memberi Kesaksian Tentang Yesus Sebagai Putranya Yang Terkasih Maka Percaya Pada Kristus Dan Dibaptis Dalam Mama Bapak Dan Putra Dari Kristus Diselamatkan Untuk Keyakinan Iman Kita Dan Terjadi Setara Teologis Nah Di Dalam Pasca Kristus Membuka Sumber-sumber Pembaptisan Untuk Semua Manusia Ia bangkit Dari Alam Maut Ia berbicara Mengenai Kesengsaraannya Yang akan Ia alami Di Jerusalem Sebagai Satu Pembaptisan Yang Dengannya Ia Harus Dibaptiskan Markus 10 38 Darah Darah Air Yang Mengalir Dari Lambung Yesus Yang Tertikam Merupakan Gambaran Asli Pembaptisan Dan Ekaristi Sakramen Kehidupan Baru Setelah dibaptis Saya terima Ekaristi Satu kesatuan Sakramen Inisiasi Namanya Samping Penguatan Supaya Kita Yang sudah Diselamatkan Terus Selalu Ditumbuhkan Dalam Tuhan Makin Disempurnakan Cinta Kasih Kita Sampai Hidup Yang Gekal Dengan Demikian Dimungkinkan Kita Dilahirkan Dari Air Dan Roh Supaya Masuk Dalam Kerajan Allah Kata Yohanes 3 Ayat 5 Nah Kalau Di Dalam Gerija Sendiri Ketika Jaman Gerija Itu Pada Penta Kosta Gerija Merayakan Dan Menerimakan Pembaptisan Kudus Santo Petrus Berkata Pada Rakyat Banyak Yang Sangat Terharu Oleh Bepahnya Itu Bertobatlah Tidaklah Kamu Masing-masing Mendiri Diri Di Baptis Dalam Nama Yesus Kristus Untuk Pengampunan Dosamu Maka Kamu Akan Menerima Karunia Roh Kudus Para Rasul Baru Ayat 38 Para Rasul Dan Rekan Kerjanya Menawarkan Pembaptisan Pada Semua Orang Yang Percaya Pada Yesus Baik Orang Yaudi Dan Semua Orang Lain Yang Takut Akan Alah Orang Orang Kafir Itu Pembaptisan Selalu Dihubung Dengan Iman Percayalah Pada Tuhan Yesus Kristus Dan Engkau Akan Selamat Engkau Dan Sisi Remamu Demikian Perkataan Santo Paulus Kepala Penjara Di Filipi Ketika Ia Juga Dan Keluarganya Memberi Diri Di Baptis Kisah Parasul 16 31 33 Menurut Santo Paulus Orang Yang Percaya Diikusertakan Dalam Kematian Kristus Oleh Pembaptisan Dimakan Bersama Dia Dan Langkit Bersama Dia Itu Keyakinan Kita Roma 6 3 4 Tidak Taukah Kamu Bahwa Kita Semua Yang Telah Dibaptis Dalam Kristus Telah Dibaptis Dalam Kematian Dengan Demikian Kita Telah Dikuburkan Bersama Sama Dengan Dia Oleh Rapisan Dalam Kematian Supaya Sama Seperti Kristus Telah Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Oleh Kemuliaan Bapak Demikian Juga Kita Akan Hidup Dalam Hidup Yang Baru Di Baptis Konseng Hidup Baru Yang Alah Dusa Dusa Ditinggalkan Kita Hidup Dalam Kasih Jadi Umat Beriman Telah Mengenakan Kristus Dan Lati Hatika Ayat 27 Seperti Berpakaian Mengenakan Kristus Tapi Pakaian Yang Kekal Meterai Yang Kekal Yang Tidak Bisa Dihapuskan Berkat Roh Kudus Pembaptisan Adalah Permandian Yang Menyucikan Menguduskan Dan Membenarkan Kita Semua Dihapus Dosa Dosanya Nanti Setelah Baptis Jatuh Dalam Dosa Lagi Bagaimana Sakramen Rokuet Kita Lalu Makin Sempurna Dalam Cinta Kasih Itulah Tujuan Baptisan Keselamatan Dan Dengan Keselamatan Kita Bersyukur Lalu Mengusutkan Diri Terhadap Sesama Dan Lingkungan Hidup Dengan Hidup Penuh Kasih Ya Saya Kira Demikian Kategismus Gerica Katolik Nomor 1217 Sampai 1227 Terkah Galau J 对 Sampai 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 Terima kasih.